Tindakan budaya, dimana dalam pameran itu ada satu presentasi yang diatur khusus oleh satu, dua, tiga orang, bisa satu, bisa lebih, gitu ya. Dan kemudian disitu ada pertinggalan-pertinggalan yang membuat dia harus melakukan inklusi-eksklusi. Itu menurut saya basic ya, mendasar dari tindakan kuratorial. Entah itu dilakukan oleh seniman, entah itu dilakukan oleh seseorang yang secara profesional dikenal atau memperkenalkan diri sebagai kurator, entah itu dikerjakan oleh siapapun, gitu. Sebenarnya itu intinya dari exhibition making. Makanya kemudian saya coba melihat, juga saya punya rasa penasaran bagaimana kalau istilah kurator itu baru populer 90-an, kemudian itu cenderung identik dengan kurator independen di Indonesia ini, apakah kita tidak punya kurator institusional? Jawaban saya kita punya, cuma bentuk institusinya memang bukan museum atau lembaga negara, gitu ya, yang mengoleksi secara resmi sebagai koleksi negara. Tapi saya coba telusuri dari bagaimana kemudian Soekarno mulai membangun koleksi. Menurut saya meskipun mungkin yang selain Soekarno sudah ada ya, tapi Soekarno itu orang yang sangat ekstensif membangun koleksi. Dan saya kemudian mencari siapa sih sebetulnya yang bertarung jawab atas koleksi itu, gitu. Nah itu kemudian saya mengarahin sebagai awal dari praktek kurator yang institusional dengan melihat orang-orang yang waktu itu ditunjuk sebagai provisi stana, gitu, oleh Soekarno. Dia salah satunya adalah selain di Manfong dan di Wasin. Kemudian tadi ya pertanyaan apakah kurator itu berpihak, ya? Itu menurut saya juga penting saya di buku ini kemudian di akhir, di bagian akhir saya kemudian mencoba membicarakan tentang otonomi. Karena otonomi kuratorial, terutama kalau kita bicara sejarahnya di barat, gitu ya, itu ditandai dengan lepasnya profesi kurator ini dari cangkang yang sebelumnya identik sekali dengan kurator yang itu museum, gitu. Jadi begitu kurator keluar dari... Karena kurator itu pada dasarnya cuma nama jabatan saja dalam struktur organisasi museum, gitu. Maka sebetulnya secara mendasar tidak bisa terpisahkan tentang kurator dengan museum. Tapi begitu muncul kuratoran independen, dia loncat dari museum, keluar dari museum. Itu dalam sejarah di barat, saya dikatakan sebagai satu tikungan, ya. Tikungan kuratorial, gitu. Apa namanya, kurator menjadi otonom, dalam tanda petik tidak berpihak. Kenapa kemudian dalam tanda petik? Karena menurut saya justru tidak mungkin kurator itu sebetulnya, Atau sebetulnya prinsip otonomi itu tidak bisa sepenuhnya berlaku untuk semua hal menurut saya, ya. Termasuk di medan seni rupa, gitu. Bahkan istilah otonomi seni, ini yang ada di Van Manen, ya. Bahwa saya kemudian berangkat, justru berangkat dari otonomi seni, karena kemudian Bordius sebenarnya tidak menjelaskan secara mendalam apa itu otonomi seni. Dia lebih menjelaskan misana antara otonomi dengan heteronomi, ya. Otonomi seni menurut Adorno dan kemudian orang-orang yang mengkaji Adorno, itu sebetulnya seperti satu, apa, jadi sisi lain dari komodifikasi, sebetulnya. Jadi yang namanya otonomi seni pun sebetulnya itu konsekuensi logis, apa, komodifikasi sebetulnya konsekuensi logis dari otonomi seni dan sebaliknya, gitu ya. Jadi ini kayak ayam dan or, posisinya dialektik, gitu ya. Tentang otonomi seni dan seni. Begitu juga sebenarnya otonomi kuratorial. Otonomi kuratorial juga tidak bisa menurut saya sepenuhnya dipahami sebagai sesuatu yang sangat absolut, mutlak, sehingga kemudian kurator bisa muncul sebagai aktor yang kemudian mengalahkan seniman, itu menurut saya tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kurator tanpa ada seniman, gitu. Itu nisaya sampai akhir zaman menurut saya. Tidak mungkin ada kurator tanpa objek seni, gitu. Dan meskipun misalnya belakangan ada praktek-praktek kuratorial yang sangat eksperimental, sehingga kurator itu menjadi semacam pseudo artis, ya. Itu menurut saya satu kejala yang menurut saya tidak akan, itu tupan-tupan yang ya menarik, ya. Sebagai kejala baru. Kreatif curating yang saya tahu di Royal College of Art tahun 2000-an, pernah muncul seperti itu, jadi pendidikan kurator itu melahirkan kurator-kurator yang kemudian, oke, mulainya dari konsep, mereka tidak tahu soal koleksi, mereka tidak tahu soal bagaimana berhubungan dengan institusi, dengan organisasi, mulai semua dari konsep, sampai akhirnya sampai jadi pseudo artis menurut saya. Jadi, menggunakan objek-objek yang tidak harus karya seni, sebagai material pameran, itu menurut saya sudah agak pseudo ya, pseudo artis gitu, jadi itu sudah melampaui. Jadi, intinya sebenarnya tidak mungkin. Kurator itu punya otonomi yang mutlak, seperti juga seniman sebetulnya. Nah, di sini saya kemudian menawarkan tiga, tiga gitu ya, tawaran saya, bahwa yang pertama, kalau misalnya menjadi otonom, otonom itu bersifat relatif, relatif, artinya, ya itu tadi tidak mutlak, kurator harus punya, tadi saya ingin menjawab alia juga, antisipasi kuratorial, itu menurut saya seperti insting, ya. Insting yang kadang-kadang tidak bisa diteorikan, harus melalui satu proses, kalau saya sendiri, itu antara, misalnya mengambil keputusan harus memasukkan karya, atau kemudian tidak memasukkan salah satu seniman, itu tidak selalu berdasarkan sejarah atau teori, ya. Kadang-kadang insting, betul-betul, kemudian itu antisipasi yang dampaknya sebetulnya atau awalnya sebetulnya dari kesadaran-kesadaran bahwa saya ini berada di satu medan, di mana ada orang-orang lain, gitu ya, yang kemudian dalam hubungan-hubungan satu sama lain, itu selalu bisa dilihat sebagai hubungan politis, gitu. Jadi insting ini kadang-kadang yang tadi diantisipasi, kadang-kadang tidak bisa dijelaskan, tapi bahwa otolemi itu, menurut saya, selalu relatif. Nah, kemudian yang kedua adalah relasional, menurut saya relasional harus selalu mempertimbangkan apa namanya, jadi kurang-kurang harus tahu bahwa ini menurut saya, sekali lagi ya, bahwa seni itu selalu menjadi objek kekuasaan, gitu. Seni adalah objek kekuasaan, mau itu politik atau ekonomi, gitu. Tapi tetap, sebetulnya, kalau kita mau cari istilahnya raison d'etre dari pameran, gitu ya, itu adalah persembahan untuk publik. Jadi publik, meskipun tadi juga saya katakan dan Alia tadi tegaskan, itu daya pesanat beragam, itu harus kita lihat sebagai satu entitas yang utama, gitu ya. Itu yang harus kita bela, sebetulnya. Jadi presentasi pameran, menurut saya, mungkin bukan untuk seniman, ya. Ini kalau kita prioritaskan, ada misalnya pemilik modal, ada seniman, ada misalnya ada kolektor, ada publik yang yang lebih banyak. Itu menurut saya yang yang kemudian harus kita pikirkan bagaimana supaya praktek kita menjadi relasional, gitu. Praktek pembuatan pameran kemudian menjadi satu medium untuk menciptakan hubungan-hubungan baru antara antara tadi, orang-orang yang tadi, orang-orang yang ada di medan seni rupa, sehingga kita apa namanya, pameran itu bisa menjadi katalis, gitu. Bukan menjadi pemicu dari misalnya justru kebuntuan dialog, gitu ya, atau konflik, gitu ya. Yang itu masih sering terjadi dan akan seperti itu terus. Tapi itu paling tidak goal yang ideal, gitu. Goal yang ideal bahwa pamerannya menjadi katalis untuk banyak pihak. Nah, yang ketiga, tadi otonomi atau keberpihakan ini akan kemudian bisa terukur. Kalau kita punya perangkat atau metodologi untuk mengkajinya, gitu ya. Menilai pameran itu seperti apa sih? Apakah gagasannya orisinal? Apakah kemudian metodenya secara politis benar? secara ekonomi juga benar, gitu ya. Dan apakah kemudian dia punya dampak yang tadi saya katakan tidak kemudian justru menciptakan kesenjangan. Kalau dalam istilah godu itu justru tidak mereproduksi apa namanya, kesenjangan godu secara ekonomi jadi itu harus bisa mungkin kita minimalisir. Dan itu yang saya tahu dari banyak sekali pameran jarang sekali berhasil karena seni bagaimanapun itu sudah paling kalau kita bicara seni kontemporer bicara bienal, trienal, gitu terus akka, dan lain-lain itu sebenarnya publiknya elit, gitu. Tetap, gitu. Jadi bagi yang pun otonomi itu harus mempertimbangkan banyak hal. Itu paling tidak respons saya mudah-mudahan bisa menyebabkan. Saya ingin menegaskan bahwa dalam logi dokter pikir saya tidak ada peroran teknis dan persoalan non-teknis. Apalagi kalau kita berhadapan dengan sebuah kasus tertentu ya. Kita anggap buku ini kasus. Jadi persoalan teknis itu ada persoalan isi yang sudah dilihat tadi. Saya kira dalam struktur sebuah buku itu apa yang diceritakan oleh cilap lagi itu adalah cerita tentang topik bukunya. kalau kita menganggap topik itu penting maka kita harus buktikan membaca itu adalah a dialogical art. Jadi, kita inginnya sampai kepada artnya, gitu. Nah, aku membayangkan topik yang penting ini, gitu. Kalau di syuting tidak dengan terbesar-besar maka saya kira tidak akan ada resensi itu. Dan kita akan bercerita sebagaimana yang diceritakan oleh Jenong dan Alia tadi. Analogi yang lain karena ini karya yang berangkat dari disertasi sebuah karya akademis, gitu. Dalam ranah akademis itu tidak ada perbedaan antara visi dan teknis, gitu. Memang ada dua pemimpin yang sering kita sangat pahami pemimpin materi dan pemimpin metodologi, gitu. Nah, kalau persoalan teknis itu tidak kita angkat penting, ya, jangan ada mata kuliah metodologi penulisan dan penelitian, jangan ada pemimpin dan pemimpin dalam metodologi. padahal metodologi itu justru ilmu tentang metode, untuk menyatakan, untuk mengungkapkan, untuk menggali, untuk meneliti. Jadi, kalau, kalau ini, kalau perbandingan dari saya, untuk, untukmu yang belum membaca buku ini, gitu, kalau memang mau mencapai kredialogika lakad itu, baiknya, sebagaimana yang diatakan jenong tadi, yang sumber fungsinya itu borjul. Nah, baca saja, kerana produksi bergayaannya borjul itu, kalau kita bisa bahasa Perancis, justru lebih baik, karena aslinya itu berbahasa Perancis, kan, kita, ya, selama itu, ya, aku cuma bisa membaca bahasa Inggrisnya, gitu. Jadi, itu pun tangan kedua, sebenarnya, yang kita tahu lah, terjemahan, ada banyak reduksinya, tapi, kemampuan kita cuma bisa di situ. Sama juga seperti kemampuan jenong, saya kira kalau kita tengok dengan kacamata akademis, ya, kita tidak bisa, tidak bisa memaksa dia untuk, untuk, mengkaji seluruh, gitu, buat, ya, bagi aku, enggak ada masalah, baginya dia cuma mengkaji Bandung, dan, isi buku ini, perisi tentang, kurator-kurator Bandung, gitu, kan, enggak ada masalah, artinya itu, pilihan metodologinya, nah, yang penting bagi aku, bagaimana menghadapi justru cerita itu, bukan, bukan harapan, bukan tuntutan kita, atas, wah, buku ini lebih baik, kalau, apa namanya, dia juga mengkaji Jogja, kalau memang, keterbatasan metodologinya, di situ, pilihan metodologinya, di situ, kan, kita tidak bisa, tidak bisa, dengan cara perdukunan, memaksa dia, untuk membicarakan, tentang Jogja, dengan, perujukan ini, loh ya, begitu, dengan buku ini, begitu, buku ini, sebagai dasarnya, titik tolak, pembicaraannya, nah, ya, berdu penting, saya kira, yang tidak kalah penting, adalah, Fanma'anen, gitu, karena, Fanma'anen, bagi aku, dia, pensahrah, pensahrah yang paling bagus, tentang, susu logis, seluruh, pasti jauh ini, ya, karena, kalau kita baca buku itu, kita, paling tidak, sudah bisa bicara, dengan, berpusa-pusa, tentang, Danto, tentang Diki, tentang Pau, Dimaciu, tentang Bordu, dan, ada beberapa lagi, apa namanya, susu logis seni, disitu, nah, kalau memang, Anda, mau sampaikan, nah, dia Udikal Art itu, baca saja, dua buku itu, saya kira, kalau mau menur, sedikit lagi, baca, Watt Baker, baca, bersikl, artnya Diki, baca, art runnya, Danto, gitu, saya kira, akan, membantu, pemahaman kita, gitu, kan, saya kira, nah, itu, kan, gitu, kalau struktur, permukaannya, kan, kita lihat, harus diingat, ini, tidak perlu gunanya, kita lihat, struktur yang ada, di dalam penerbitan, buku ini, ada, marjik kiri, ada Dewan, Kesenian Jakarta, bayanganku, dengan dana, yang sudah disediakan, oleh negara, dari uang rakyat, itu bisa, membikin buku, yang tidak tergesa-gesa, gitu, untuk apa tergesa-gesa, kalau topiknya penting, gitu, nah, ada, ada, perkara koma, dan kejumahan, saya kira, itu jawaban aku, pada dia, terima kasih. Alif, sudah, oke, kalau aku mencapai, tadi, pertanyaan Alif adalah, apakah ada, bedanya, pertanyaan, jawaban, penulis, penulis, karya sastra, yang penulis, setelah, karya sastra, yang berada di ruang publik, terus, kemudian, berarti, awas, sudah, terus, kemudian, lalu bagaimana, penikapan, pertanyaan jawaban, penulis, penulisan ilmiah semacam ini, dan aku menangkap, kalau tidak, persepsi pernyataan, tadi, aku menangkap, semacam, kamu menekankan, bahwa, tidak, tidak sama, ada, bertahun-jawaban, ketahun-jawaban, yang, penulis, tidak bisa terlepas, sampai, bahkan, bergu dan pernyataan-pernyataan, sampai ke publik, apakah seperti itu, berlangsung ke, teman-teman sekalian, kalau kita ingat, pada tahun 2000, pernah ada, perdebatan, pendek, antara, Joko Bin Urbo, dengan Sutarji Kalsumbahri, di, rubrik, puisi Kompas, waktu itu, Joko Bin Urbo, mengirim, protes, dalam tanda petik, kepada Sutarji, karena, puisi-puisinya, tampil salah cetak, kita ingat, ini karya sastral, yang bisa kita tafsirkan, semena, mana suka, ya, gitu, jadi, bahkan, Joko Bin Urbo menolak, K, yang dia tulis, kapital, itu menjadi, K kecil, karena bagi dia, ini perkara, inkonsistens, digramatikan, apalagi, ini karya ilmiah, bagi aku, ini perkara ilmiah, harus lebih licik, gitu, bukan persoalannya, aku strukturalis, kamu, kosmodernis, atau paska strukturalis, tapi ini lebih kepada aturan main, menurutku ya, gitu, dan dalam soal ini, itu kenapa judul tulisan ini, yang luput dari sensor penyunting, karena bagi aku, penyunting harusnya memainkan peran penting, gitu, karena dengan pemikian, kita bisa membayangkan, ada lagi keletak, antara penyunting, dan penulis buku ini, ya kan, sehingga, jadinya, kalau persiduk ini, kita bisa lebih, berbicara, tentang topiknya, yang menarik, gitu kan, oke, mungkin langsung lanjut, Mbak Lera, dan, oh, Fitra, oh, kamu yang menarik, dari sisi, saya, saya, apa, setuju dengan, Wahidin, karena, apa namanya, menurutku, sampai terbit buku, memang harus teliti, karena sesudah terbit buku, itu menjadi bahan referensi, dan kalau sudah ada salah masuk dalam buku, itu menjadi referensi untuk yang berikutnya, dan itu memang bisa fatal, jadi memang, mau-mau, kita harus teliti kerja, kalau terbit buku, memang, apalagi berhubungan dengan banyak, apa ya, ilmu-ilmu yang juga cukup baru, yang kita meneliti, ya, seperti Jenong, itu sebenarnya orang yang pertama, yang betul-betul masuk ke dalam, materi seperti ini, yang cukup dalam seperti ini, jadi kita betul-betul, punya harapan, yang terbit buku ini, juga harus, betul-betul menciptakan, referensi, untuk penelitian seterusnya, ya itu, tanggapan saya, oke, aku kira, langsung ke putra ya, terima kasih, waktunya, ini saya mau menanggapi, untuk, berbagai obrolan yang tadi, itu saya mencatat, beberapa kata kunci, sebetulnya, yang ada, kaitannya kalau saya, secara khusus, memang meninggalkan catatan, meninggalkan catatan, sebelum, tulisan, Mas Wahyudin, yang di jawab, tersebut, itu ada beberapa catatan, yang kaitannya memang, oke, sekarang ini dibayangkan, sebagai buku, yang, tidak digunakan oleh, pelakunya, karena barangkali, pelakunya sendiri, kalau kita lihat, di, dari pengantar juga, persoalan profesi, itu juga, kalau untuk Mas Jendong, sendiri kan, dia, bisa dilihat dari, dua hal, apakah dia, diantap sebagai profesi, atau tindakan budaya, semacam itu, kalau dari, dua hal tersebut, akhirnya sebetulnya, dia sebagai element, gitu dia, juga berubah, dia akan selalu, mengambil, entah nama baru, kebetulan aja, namanya ini sesuatu, yang bisa diunjuk, gitu, kemudian dia, akan terus direproduksi, gitu kan, sebagai tindakan budaya, akhirnya, semua orang mungkin, pada suatu saat, akan bisa melakukan itu, tanpa perlu, legitimasi, ketika zamannya, memang sudah, berganti, gitu, kalau saya, cukup optimis, bahwa hal-hal semacam itu, bisa terus dilakukan, ketika semua orang, yang berada di, disebut medan sosial, atau arena, kayak gitu, itu, terus mencoba, praktek-praktek, yang belum pernah, mereka lakukan, nah, untuk saya sendiri, karena, catatan tersebut, saya merasa, saya memang membaca itu, bukan sebagai orang yang, pernah melakukan kurasi, atau, berminat melakukan kurasi, sesuai, bayangkan saya, sebelum membaca buku itu, artinya, kalau misalnya, saya membaca itu, adalah persoalan, bagaimana, pengetahuannya, memang bisa dipaparkan, menjadi, sumber-sumber, berbagai sumber-sumber, yang, istilahnya, kalau sekarang, mencari dari buku, teks itu, mungkin bukan, suatu hal yang, sangat menarik, untuk menulis, asal tulisan, maksudnya, kalau mau komentar, tentang, tentang suatu karya, gitu, saya pikir, enggak, enggak banyak, orang yang masih, berusaha, mencari, referensi-referensi, yang, yang, entah yang disebut disitu, maupun yang disebut, lisan, semacam itu, karena, kalau, untuk pekerjaan saya, ketika, ada, penyusunan, suatu, ketika menyebut sesuatu, sebagai dokumentasi, atau sebagai arsif, gitu, ada tanggung jawab, ini saya akan bilang, ini tanggung jawab modernis, bahwa semua sumbernya, harus bisa dipertanggung jawabkan, gitu, itu, ada poin-poin, yang, istilahnya, sangat kaku, yang, ketika terus digunakan, di dalam, pengarsipan sedi rupa, dia seringkali, gagal, atau diabaikan, gitu, untuk, atas nama narasi, maksudnya, entah narasi itu, saya juga belum yakin, apakah narasi itu, dijadikan solusi, ketika ada suatu, karya, semacam, itu tidak ada informasi, apapun, hanya ada, selembar foto, yang warnanya, juga sudah budak, itu kondisi, yang mungkin sering, dialami, di sendiri, Banyu Indonesia, ketika itu, dianggap karya, seseorang yang penting, semacam, nah, itu persoalan, berubah, kondisi semacam itu, kemudian, harus dicari, sumber-sumber, yang tadi, mungkin, Mas Nidid bilang, itu ada, di situ, mungkin, tradisi lisan, itu sangat, berperan, arena, seni rupa, arena seni rupa, gitu, nah, kalau tanggapan, saya sendiri, mengenai, berbagai referensi itu, itu sebetulnya, lebih ke, persoalan, dan tadi, menanggapi soal, tanggung jawab, juga ya, saya pikir, persoalan itu, bukan, melulu, tanggung jawab, yang pertama, karena, buku itu, sudah, terbit, artinya, ada orang yang, benar-benar berusaha, mengumpulkan, berbagai hal, menjadikannya, sesuatu, yang bisa, kita bicarakan sekarang, itu pertama, itu tidak bisa, dilepaskan, sehingga, persoalan, tanggung jawab, itu, barangkali, itu tidak perlu, dipertanyakan, karena, dia adalah produk pengetahuan, yang, kalau misalnya, kita semua merasa, terlibat di situ, maka kita bisa, melihat, apakah, hal-hal yang dibicarakan di situ, bisa, diaplikasikan, untuk, praktek kita sehari-hari, nah, untuk soal-soal, yang semacam itu, saya pikir, apakah juga, masih, masih terbuka, ini mungkin pertanyaan, untuk, tiga, orang, pembicara kita, karena, karena, tiga-tiganya, kurator, sekarang gini, kalau tadi, dibilang sama Mas Jenom, kurator, tidak ada, ketika, tidak ada seniman, itu, itu, temuan Mas Jenom, yang karena, pembacaan, berbagai, bacaan praktek, dan teori itu, atau, karena memang, sebetulnya, inti dari, semua, pekerjaan, di seni rupa ini, dari penciptaan, sehingga, terus, kalau misalnya, kita, mau melihat, relasi kuasa, diantaranya, ketika, ada, pembacaan, tentang, perubahan, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan ekonomi, semacam itu, itu, kenapa, dia, menjadi, hal yang, seolah-olah, dia, tidak beranjak, dari, objek, gitu, padahal, ini, ada, semua, orang-orang ini, yang, ngerjain ini, tapi, apakah memang, cara pandangnya, mesti, selalu, ke, si, objek, yang dihasilkan itu, sehingga, semuanya, harus, kalau tidak ada barang itu, semuanya, terus, tidak ada kerjaan, guys, nah, itu, menurut saya, itu, cukup rawan, kalau misalnya, saya sarikan itu, itu ada, statement pertama, ya, oke, berarti, jadi, sekarang, melihatnya, kembali melihat, si, objek, objek itu, artinya, kan, sebenarnya, kita agak mundur, gitu, mundur ke, persoalan, justru, yang dibahas, di dalam, di buku, di awal, ketika, profesi, kurator, di museum, kayak gitu, mau dia bikin, kegiatan apa, macem-macem itu, orientasinya tetap, berangkat dari, satu, objek, kayak gitu, yaitu, yang disebut, karya seni, nah, sekarang, ini, ini, sebetulnya, saya melihat, ada potensi-potensi, tapi, belum ada yang, benar-benar, oke, berani, gitu, ngomong, bahwa, sebenarnya, profesi kurator, itu, enggak ada gantung seniman, profesi seniman, juga, enggak, itu, menurut saya, otonomi itu, enggak disebut, gitu, persoalan, akhirnya, semuanya, itu bisa melakukan, tindakan budaya, tapi, bahwa, dia, harus menyediakan diri, untuk dikelola, semacam kuasa, yang, entah kita harus sadar, atau selama ini, kita belum sadar, kayak gitu, itu, agak, mengembalikan kita, ke, zaman kegelapan, kalau menurut saya, nah, itu, jadi, sebetulnya, penguang kita, itu, sekarang, masuk ke internet, ini, saya mau, tip-tip dikit, yang bagian internet ini, katanya, semua transparan, katanya, semua terbuka, apa, segala macam, tidak ada mekanisme seleksi, semua orang berlomba-lomba, menampilkan ke sana, tanpa ada yang melihat juga, gitu, hanya untuk menghindari, proses seleksi yang dilakukan oleh sistem galeri dan museum, semacam itu, nah, ketika terus kita masih mau, membicarakan, produk-produk ini, sebetulnya, sekarang, peluangnya apa sih, kalau misalnya, mau benar-benar otonom, apa enggak lebih baik, si karya itu dianggap, ya, dia sama aja, maksudnya, dia karya visual, dia tulisan, apa, segala macam, tapi, gimana caranya sih, kita melihat, itu sehingga, kayaknya kok saya sayang, gitu, kalau melihat kurator, terus sama dengan exhibition making, meskipun ini mungkin, adalah, simpulan, gitu, dari, dari interpolasi, berbagai hal yang ditemukan, terutama oleh Mas Jenong, tapi saya kira ini cukup diverifikasi, gitu, oleh ketiganya yang berpratek sebagai kurator, gitu aja, sorry, nggak muter-muter ya, terima kasih. Menurut saya, pembagian, atau pembedaan antara kurator dengan seniman itu, menurut saya, mutlak ya, bukan cuma basic, tapi mutlak, karena gini, saya, tapi tidak membicarakan bahwa, seniman itu adalah, kategori yang sangat sempit, ya, orang yang membuat, objek, kemudian dikenal namanya sebagai seniman, emang, maksud saya begini, kurator menurut saya, itu adalah, orang yang berada memang di, dia, yang jelas, semuanya memproduksi objek itu sendiri, gitu, jadi, kalau misalnya dia memamer, dia membuat, apa, pengkaburan, ya, pengkaburan, misalnya dia buat objek sendiri, kemudian, kemudian, kemudian dia pamerkan sendiri, bukannya itu tidak sah, sebagai exhibition making, tapi itu menurut saya, yang saya katakan tadi, itu menjadi, kita, menjadi kabur, gitu, antara pembuat, objek, dan kemudian orang yang membicarakan, dan memmediasikannya, yang seolah-olah diberjarak, gitu, padahal dia tidak berjarak, karena dia sendiri yang buat, itu menurut saya masalah, karena gini, karena, misalnya, saya tahu juga ada, teman saya yang, S3-nya, curating, S3 ini, disertasinya curating, dan itu adalah, by practice, bukan by research, itu, disertasinya menjadi sangat, memang sangat eksperimental, tapi kemudian, tidak memberikan kejelasan, pada, pada posisi, posisi dalamnya, dan gitu, misalnya dia, saking eksperimentalnya, saking filosofisnya, membuat kurator, itu dia self-curing, ini kebetulan, dia orang Thailand, dia praktisi yoga, dan dia kemudian, membalikan, istilah curating, itu ke, makna dasarnya, yang sangat purba, to take care, curating, curing, jadi dia adalah, dia praktek kurasinya, adalah self-healing, jadi, jadi ini menurut saya, yang, saya sebut tadi, pesudo artis, gitu loh, pesudo artis, karena kemudian, dia tidak melakukan, apa-apa pada publik, gitu loh, justru, yang saya katakan, harus dibedakan, antara seniman, dikurator, pertama, kurator itu, bukan yang membuat objek itu sendiri, kemudian, dia itu punya, punya, keberpihakan yang besar, lebih besar, paling tidak, pada publik, ketimbang seniman, sehingga seniman, yang membuat objek itu, tetap bisa, kita kritik, tetap kita bisa ajak, kemudian, dialog ya, bahwa, dia sebagai, pusat gravitasi, dari, medan, terutama di wilayah produksi, itu sebenarnya, dia juga tidak absolut, gitu, itu kan yang seringkali, kemudian, mudah-mudahan, tidak bisa, tapi, kalau itu, banyak seniman yang seperti itu, itu gawat, semuanya berpusat pada seniman, dan kita akan membicarakan, karya seni, berdasarkan perspektif seniman saja, tidak ada yang menjembatani, pada, pada wilayah-wilayah yang lain, gitu, itu menurut saya basic, dan ini, ini juga, menurut saya, perlu saya keungkakan, gitu ya, bahwa, pembedaan, justru definisi kurator, pada akhirnya, harus, kita kembalikan lagi, pada, pada fungsi yang sangat, purba juga ya, maksudnya bukan purba, tapi mendasar, dalam pengertian, bahwa, mungkin, setelah, galeris bisa, jadi kurator, kolektor bisa jadi kurator, kemudian dealer bisa jadi kurator, ini saatnya, kemudian membicarakan, kuratoran, ini kita bicara di Indonesia, kuratoran, sebagai praktek, yang justru, harus dikembalikan lagi, pada awal, pada fungsi awalnya, yaitu, seseorang yang, dia, saya bayangkan tuh, hampir sama dengan puncan ya, ini istilah puncan, juga sebetulnya, menarik, karena, ini barangkali konsep, kurator yang, purba yang kita punya, gitu di Indonesia, puncan kalau di Jawa, tapi kalau di, misalnya di luar Jawa, di, masyarakat adat yang lain, kita sering, sering dengar, mereka punya, petua adat, atau misalnya syaman, itu mereka yang menjaga, barang-barang koleksi, dari satu suku, gitu, dijaga, kemudian dia juga, istilahnya tahu betul, apa fungsinya, sejarahnya seperti apa, gitu ya, kemudian, kenapa pindah ini bernilai, gitu, dan itu harus dijelaskan, pada, pada anggota dari, komunitas adat itu, nah ini yang menurut saya, urgent, karena, cerita di saya katakan, semua orang sudah bisa menjadi kurator, semua orang bisa menjadi, exhibition, dan kita tidak bisa membedakan, kita dihadapkan pada kekacauan, nilai, kemudian kekacauan, kita tidak tahu dia berpihak pada siapa, gitu ya, dealer ini, misalnya dealer ketika dia membuat pameran, apakah dia berpihak pada dirinya sendiri, sebagai orang yang akan mengambil keuntungan, atau dia berpihak pada publik, sebetulnya, dan kita dihadapkan pada kekacauan seperti itu, sekarang di Indonesia, gitu, makanya urgent untuk kemudian mengembalikan, justru, bukannya yang, experimental curating, cerita yang saya sebutkan, tidak penting, mungkin itu, perlu juga ya, tapi, saya mungkin disini, cukup pragmatis, dengan mengatakan bahwa, kita di Indonesia punya kebutuhan, yang lebih, lebih mendasar, karena semuanya kacau, kita tidak bisa menilai, pameran mana yang lebih bagus, kita tidak bisa membedakan, antara BNA dengan Aksher, itu menurut saya, juga satu, dampak dari situasi, yang seperti itu, di kebalikan lagi ke fungsinya, bahwa, kapasitas orang kurator, minimal dia bisa merisetnya, meriset objek itu, dia bisa membicarakan objek itu, secara mendalam, kemudian menyampaikannya, kepada publik secara objektif, itu yang mungkin, ya saya bukannya, mengecilkan kapasitas, orang-orang yang juga, menjadi dealer, tapi juga menjadi exhibition maker, ya, tapi saya yakin, riset, ya, riset, dan kemudian pemahaman yang, mendalam tentang objek yang dia pamerkan, yang dia presentasikan pada publik, itu sangat penting, dan itu adanya di, fungsi kurator yang, basic itu tadi, yang ada di museum, yang kerjanya menjaga, objek itu, kemudian, membuat pameran, melalakannya kepada publik, membuat public education program, sehingga dari anak kecil, sampai nenek-nenek itu tahu, ini tuh, objek ini, tentang apa sih, gitu, ya itu mungkin, pandangan personal saya, silahkan kalau ada yang lain, saya sepakat dengan jenom, kalau tadi jenom membedakan, posisi seniman dan kurator, bagi saya itu juga benar daya, bagi saya sendiri, pendekatan personal saya, sebagai kurator, yang saya bilang pertama, dalam seluruh medan seni itu, pertama, memang senimanya, jadi, kalau kita bicara tentang konflik-konflik, ada proses-proses yang disebabkan oleh pimpangan kekuasaan, bagi saya, yang penting untuk dipela, itu pertama, senimanya, tentu, ada fungsi lain, dari kuratorial, yang tadi, jenom bilang, menghubungkan dengan publik, tapi bagi saya, pertama-tama itu, ketika saya memilih, bekerja dengan, seorang seniman, itu sudah ada kepercayaan, atas kegagasan-kegagasannya, atas bagaimana kegagasan itu, merepresentasikan situasi zaman, merepresentasikan visi, dan sebagainya, dan dari situ, saya mulai bekerja, kemudian ada yang disebut sebagai, proses penciptaan, kalau misalnya, itu dilihat sebagai kerja kolaborasi, antara seniman dan kurator, nah, dari situ, kemudian, wacana-wacana yang saya buat pertama ini, kemudian dilepaskan publik, jadi, kalau saya memang, sepakat dengan jenom, bahwa, kadang-kadang, penggunaan kata-kata, experimental programming, atau experimental exhibition, itu, cenderung, overuse, gitu, dalam penertian, kalau tadi, mungkin, kita menyebut, seolah-olah, menjadi exhibition maker saja, itu, menjadi berada dalam posisi yang, tidak penting, bagi saya, itu juga masih ada pentingnya, menjadi exhibition maker, itu bukan sesuatu, yang kemudian, gina-gina, bagi saya, justru, ketika, seseorang juga, menetapkan dirinya, sebagai murah, atau yang pertama, tangan dipergang itu, itu, karena dia menciptakan, bagasan bersama senima, dan kemudian, menjadikannya, sebagai sebuah, apa ya, bagasan yang bisa, dipresentasikan, dan kemudian, diresepsi publik, kalau dalam buku jenom ini, kemudian, ada yang disebut, sebagai, perluasan, ekstensi, ekstensi, dari fungsi kuratorial, tetap pada, basisnya, ekstensi yang, dalam hal itu, saya memang, agak, pengembang, teguh gitu ya, nah, pada, perkembangannya, di, kalau bagi, menggunakan, menggunakan, dunia, segerupa itu, terlalu, pada perkembangannya, bagasan tentang, ekstensi ini, sendirilah, yang berkembang, jadi, yang itu, sebagai ekstensi, tidak hanya, memamannya, objek-objek, dari, musik fitra, sebagai, gagasan tradisional, atau, balik, 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 tapi, saya, saya, kira, fungsi, fungsi, dan, gejala, ekstensi sendiri, sudah terluas, sampai pada, tarah yang sangat, aku bilang, itu, potensial, tapi, juga, beresiko, ekstensi itu, juga, juga, berarti, peristiwa, ekstensi itu, bisa, berarti, fenomena, misalnya, tapi, bagi saya, sebagai kurakok, kita tetap, harus bekerja di, peranak suhu, ya, kalau, itu yang, menurut saya, membedakan, kurakok, sebagai, dindakan, kurakok, sebagai, profesi, kalau, kita mau, pilih, menjadi kurakok, dan, meyakininya, sejajar, sebuah, profesi, ada, apa, semacam, keinginan, mempertanggungjawabkan itu, dan, salah satu, menuju, untuk mempertanggungjawabkannya, yang paling, utama itu, yang membedakan kamera, nah, perkara kamera ini, sebagai sesuatu yang tradisional, atau eksperimental, bagi saya, pilihan, masing-masing orang, ya, tapi, kalau, saya, saya, setuju, dengan, itu juga, pilihan, persoalan saya, arah-arah, atau, pilihan, 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 ini, saya, setuju, seperti itu, nah, berkaitan dengan, pilihan saya, tidak, eh, itu tadi, itu kenapa, misalnya, tadi saya bilang, di dunia ini, agak kurang disebut, fenomena-fenomena, legal exhibition, seperti, biennale, atau, biennale, itu juga, karena, bagi saya, itu satu-satunya, kesempatan bagi seorang kurator di Indonesia yang punya nilai jangkau yang luas terhadap, yang disebut sebagai publik, oke, kita mau membuat pameran di galeri-galeri di diorongan terlantik, tapi, lagi-lagi itu memang sesuatu yang sebenarnya sangat elitis, satu-satunya kesempatan bagi kurator di Indonesia untuk punya nilai jangkau besar, itu pameran-pameran seperti ini, jadinya disitu kompleksitasnya boleh kelihatan, pertarungan kekuasaan antara seniman dan kurator, seniman dan publik, seniman dan institusinya, tapi kalau saya sendiri, pertanyaan yang saya berusaha memang pembicaraan. Terima kasih. 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 Terima kasih.